Jajaran Satres Krim Polres Majalengka berhasil membekuk seorang mucikari prostitusi online melalui media sosial WhatsApp dengan inisial HP. Tersangka yang pekerjaannya menawarkan jasa kencan satu malam ini diamankan di sebuah hotel di Kecamatan Majalengka, Jawa Barat. Modus tersangka adalah dengan menawarkan jasa cinta para wanita pekerja seks komersil dengan cara mengirimkan foto-foto para PSK tersebut melalui media WhatsApp kepada para pria hidung belang. Menurut pengakuan, tersangka HP mendapatkan keuntungan Rp50.000 dari setiap PSK sebagai imbalan. Tersangka HP diketahui sudah menjalankan pekerjaan sebagai mucikari selama setengah tahun lamanya. Awal terungkapnya modus mucikari prostitusi online ini adalah ketika petugas kepolisian menemukan sepasang muda-mudi yang bukan pasangan sahnya di salah satu kamar di sebuah hotel. Dengan adanya kejadian ini, tersangka berhasil diamankan oleh Polres Majalengka dan dijerat dengan Pasal 27 Ayat 1, Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Petugas kepolisian juga masih mendalami aksi mucikari prostitusi online ini untuk mengembangan lebih lanjut. Ini setengah tahun tadi ya? Setengah tahun, setengah tahun. Oh, setahun ini kita berkait dengan praktek-praktek prostitusi online seperti ini dan kita respon, kita lakukan penangkapan dan kita amankan si tersangka. Itu sudah lama pemangkat oporsi tergiatan ini? Ini setengah tahun tadi ya? Setengah tahun. Tersangka ini apakah memang pemain atau mucikari? Mucikari, di tersangka ini mucikari. Ya, menjajakan pekerja seks komersial. Itu sudah dewasa. Tasarannya mana? Tasarannya para konsumen-konsumen ini. Bukan dari ada anak sekolah, pejabat, atau umum? Nah, itu sedang kita dalam. Terima Jalengka Jawa Barat, Edwar Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima Jawa Barat, Edwar Ruspendi, Triberata TV.